Intro Salam, bertemu dengan saya di kanal Youtube HKBP 5 Sebelum kita mempelajari firman Tuhan Terlebih dahulu kita berdoa Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus atas kasihmu kami bisa ada hari ini Tuhan sebentar kami akan mempelajari sebahagian daripada firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan Yesus lewat hambamu ini Sembunyikan hambamu di belakang salibmu Sungguh banyak dosa yang kami lakukan Ampuni kami Bapak supaya kami layak menjadi anakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Ada pun firman Tuhan yang akan kita pelajari Ditulis dalam ulangan 32 ayat 7 Begini bunyi firman Tuhan Ingatlah kepada zaman dahulu kala Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu Tanyakanlah kepada ayahmu Maka ia memberitahukannya kepadamu Ada pun tema firman Tuhan ini Tuhan tidak pernah berubah Masa lalu adalah pelajaran Ungkapan ini merupakan sebuah nasihat bagi kaum muda Untuk supaya bisa berhati-hati Mengambil suatu tindakan atau kesimpulan di dalam hidupnya Nasihat ini menekankan agar mengingatkan hal-hal yang baik di masa lalu Untuk kita ikutkan di masa yang akan kita lakukan Salah satu adalah landasan kita untuk bertindak Hal inilah yang ditekankan dalam nyanyian Musa Pada zamannya Yang memimpin bangsa Israel Untuk keluar dari tanah Mesir Yang mana dia memimpin bangsa itu Yang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk Yang susah untuk dikendalikan Musa mengingatkan bangsa Israel Bagaimana mereka mengalami banyak masalah Untuk bisa keluar dari perbudakan Dan masuk ke tanah kanaan Semuanya masa lalu yang telah ada Untuk menjadi pelajaran Supaya menjadi lebih baik lagi Pertolongan Allah menuntun Israel Keluar dari tanah Mesir Dan pernyataannya selama perjalanan menuju tanah kanaan Adalah memberikan suatu pertolongan dari Tuhan Mereka sangat membutuhkan Tuhan Dan Tuhan selalu menjaga mereka Di dalam perjalanan mereka Banyak masalah yang dihadapi Dan menjadi nasihat Untuk masa yang akan kita lakukan Begitu juga nats ini Mengingatkan kita Menjadi pesan untuk kita Allah mengingatkan kita Supaya kita berhati-hati di dalam hidup kita Untuk mengambil suatu kesimpulan Harus tetap berada di dalam Tuhan Perjalanan Perjalanan hidup yang kita alami Bisa aja Sangat berat Tetapi Semua masalah yang ada Mari kita bercerita kepada Tuhan Supaya Tuhan yang memberikan Lebih baik lagi Allah yang kita sembah Tidak pernah berubah Dia pasti setia Dia memberikan yang terbaik Buat kita Yang percaya kepada Tuhan Maka dari itu Marilah kita mengingat Karya penyelamatan Allah Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Kita sebagai orang tua Untuk tetap mengingatkan anak kita Supaya berhati-hati Untuk mengambil suatu tindakan Suatu kesimpulan Untuk masa depannya Mari kita selalu membawa anak kita Di dalam doa Supaya mereka berada di dalam Roh kudus Allah Sehingga perjalanan hidupnya Ditemani oleh Tuhan Di dalam ulangan 32 Ayat 12 Begini bunyi firman Tuhan Demikianlah Tuhan sendiri Menuntun dia Dan tidak ada Allah asing Yang menyertai dia Ketika kita dituntun oleh Allah Di dalam kehidupan kita ini Maka kita akan berserah diri Kepada Tuhan Tuhan Yesus menjadi Juru selamat kita Yang sudah menyediakan tempat Di surga Semoga dengan adanya firman Tuhan ini Kita lebih berhati-hati Dan lebih taat lagi Untuk bersungguh-sungguh Melayani Tuhan Sampai disini bunyi firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas kasihmu Sehingga firman Tuhan ini Bisa Tuhan kami Berikan kepada siapapun Orang yang mendengar Supaya diubahkan oleh Tuhan Lebih berhati-hati ya Bapak Di dalam hidup Supaya tetap di dalam jalanmu ya Tuhan Berkati semua ya Tuhan Jemaat hakabi Pilihmu dimanapun mereka berada Yang susah Tuhan hiburkan Yang sakit Tuhan sembuhkan Semua anak-anak yang dalam studi ya Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasianmu Yang mencari pekerjaan ya Bapak Tuhan tuntun ya Tuhan Yesus Kami serahkan hidup kami Kedalam tangan Tuhan Sungguh banyak dosa yang kami lakukan Ampuni kami Bapak Supaya kami layak menjadi anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Salam semuanya Selamat menikmati